Halo semua, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan channel Mbak Yem Kali ini aku akan berbagi resep Masak udang asam manis ya Dan ini aku punya 800 gram Udang besar yang udah aku cuci Dan ini aku belah Dan selanjutnya akan aku keringkan Dengan menggunakan tisu dapur ya Ini aku belah Karena ukurannya yang terlalu besar ya Teman-teman, kalau ukurannya sedang Mungkin gak usah dibelah juga ya Menurut selera saja Ini agar cepat matang aku belah Dan agar bumbunya mudah meresap Dan ini sudah selesai Lalu akan aku taburi dengan garam Lalu campur hingga merata Tambahkan juga lada bubuk Tambahkan juga lada bubuk Campur kembali Lalu sisihkan Aku akan tambahkan sedikit cabai Kotong besar-besar Atau sesuai selera Iris juga setengah bawang bombay Ukuran sesuai selera ya Dan ini juga ada satu buah tomat Potong-potong sesuai selera Dan ini sudah selesai ya teman-teman Dan ini juga sudah ada satu sendok makan Bawang cincang Bawang merah cincang Daun bawang Bagian putihnya aku cincang Dan yang hijau aku potong Dan selanjutnya kita bikin sausnya ya Satu sendok makan saus tomat Setengah sendok makan kecap inggris Atau boleh diganti dengan cuka Dua sendok teh gula pasir Sejumput garam Dan ini aku tambahkan Satu sendok makan air Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata ya Dan sudah siap untuk proses selanjutnya ya Lalu kita panaskan teflon Dan tambahkan sedikit minyak Setelah minyak panas Lalu masukkan udangnya Dan kita tumis Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman Tumis sampai berubah warna Atau kekuningan ya teman-teman Dan ini sudah hampir matang Lalu kita sisikan dulu Lalu kita panaskan kembali sedikit minyak Lalu tumis bawang putih, bawang merah, dan daun bawang Tumis sampai harum ya teman-teman Dan ini sudah harum Lalu selanjutnya masukkan bawang bombay dan cabai Tumis kembali sampai harum dan layu Lalu selanjutnya masukkan tomatnya Tambahkan sedikit garam Dan sedikit gula pasir Tumis kembali Tumis sampai semuanya matang ya teman-teman Dan ini sudah matang Sudah harum sekali Lalu kita masukkan udangnya Dan selanjutnya tuangkan sausnya Kita aduk sampai merata Sampai tercampur merata Tambahkan juga daun bawangnya Masak kembali Jangan lupa Periksa rasa ya teman-teman Tambahkan juga Lada bubuk Campur kembali Dan ini sudah matang ya Bubunya sudah meresap Lalu matikan kompornya Lalu kita angkat Dan ini udang asam manisnya sudah siap disajikan ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.